assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini kita lanjutkan tutorial pengembalian barang via tokopedia jika pengembalian barang ditolak oleh seller apa yang harus kita lakukan nah di video ini tidak akan memahasnya langsung saja ke tutorialnya langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka aplikasi tokopedia setelah muncul seperti ini kita ke transaksi kemudian klik lihat komplain setelah muncul seperti ini disini pemberitahuannya menunggu keputusan admin tokopedia penjual menolak solusi yang ditawarkan dokopedia akan menghubungi kamu kembali melalui pusat resolusi paling lambat dua hari dari sekarang jadi disini karena si sellernya menolak permintaan pengembalian barang dan dana maka pihak tokopedia meminta bukti lengkap kepada kita meminta bukti yang baru kepada kita yang bisa kita lampirkan disini mohon berikan bukti tambahan yang diminta admin sebelum 18 Oktober 2022 jadi disini admin tokopedia dia memberikan waktu kepada kita selama tiga hari kita klik aja disini upload bukti untuk bukti yang kita upload disini yang paling akuratnya adalah bukti unboxing jadi untuk para customer yang berbelanja di tokopedia maupun di marketplace yang lain jadi sebelum membuka paket sebaiknya membawa dulu video unboxingnya karena kita enggak tahu apakah paket yang dikirimkan oleh seller itu benar paket yang kita bergerak pesan ataupun mereka saling kirim karena kalau tidak ada video unboxing nanti pihak tokopedia maupun marketplace yang lain tidak bisa membantu kita untuk mengajukan pengembalian barang dan dana jadi disini ada admin tokopedia yang meminta bukti kepada kita yang pertama foto packing awal saat barang diterima dilengkapi dengan packing kardus dengan resi yang masih tertempel babel uang ataupun prijel kemudian yang kedua foto produk yang diterima dari segala sisi dan tunjukkan warna produk yang terima dengan jelas kemudian ketiga video unboxing jika ada jadi disini pihak tokopedia meminta tiga bukti kepada kita yang pertama foto packing dari awal barang diterima kemudian foto produk yang diterima dari segala sisinya kemudian yang ketiga video unboxingnya jika ada walaupun disini permintaan video unboxingnya jika ada perlu kawan-kawan ketahui bahwa video unboxing itu merupakan secara terutama bagi pihak marketplace untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah kalau kita memilih video unboxing maka kedua bukti yang di atas itu walaupun tidak lengkap tidak masalah karena kita memiliki video unboxing jika video unboxing kita tidak ada maka bukti yang nomor satu dan nomor dua itu packing awal saat barang diterima kemudian foto produk dari segala sisi ini wajib dilampirkan untuk mengungkap buktinya kita klik aja disini jadi tokopedia meminta tiga bukti kita kita bisa lampirkan semuanya kita menghasilkan satu satu misalnya yang ini yang pertama kemudian kita lampirkan deskripsi ini foto saat diterima paket misalnya jadi nanti kawan-kawan mohon foto yang di upload ini fotonya yang valid karena ini sebagai contoh saya uploadnya asal-asalan kemudian kita kita unggahkan bukti lagi ini bukti yang kedua misalnya kemudian kita tambahkan deskripsi ini foto dari semua sisi dari sisi kiri misalnya yang ini saya ini kemudian kita pilih ini foto sisi kiri kanannya foto foto sisi kanan ini sebagai contohnya saja nanti kawan-kawan bisa bisa upload foto sesuai dengan barang yang kawan-kawan terima jika semuanya sudah terisi kemudian informasi tambahan atau opsional ini boleh ada boleh tidak ada masukkan link video bukti untuk video berukuran lebih besar dari 15 MB atau informasi lainnya jika diperlukan jadi sini kita disuruh oleh Ketokopedia untuk memasukkan link dari video unboxing link yang dimaksudkan di sini link video yang sudah kita siarkan ke YouTube jadi untuk tahapan yang pertama kita harus upload dulu video kita ke YouTube caranya kita buka aja YouTube kemudian kita klik di yang tambah ini klik tambah ini kemudian upload video kemudian tinggal pilih aja video mana yang ingin di-upload langkah selanjutnya klik berikutnya kemudian isi judul untuk judul ini bebas misalnya untuk combine lazada oke jika semuanya sudah selesai ini klik aja ke tidak publik kemudian klik berikutnya video tidak dibuat untuk anak-anak kemudian upload untuk hasil uploadnya bisa lihat di sini nanti nah nanti di sini nanti kawan-kawan bisa klik di sini untuk share linknya misalnya jenis seperti ini bagikan video salin nah jika sudah tersalin kawan-kawan balik lagi ke Tokopedia kemudian link videonya lampirkan di sini nah ini contoh link video unboxing yang yang akan kita upload nanti yang kita kasih ke via Tokopedia nanti mereka akan meninjau permintaan kita di sini jika semuanya sudah terisi klik saya kirim kirim bukti tambahan jadi di sini muncul pemberitahuan seperti ini kirim bukti tambahan bukti yang kamu berikan akan menjadi bahan pertimbangan admin dalam menyesalkan masalah ini jika menurut kita ini sudah cukup klik aja ya kirim kemudian kita tunggu beberapa saat jadi di sini kita sudah upload bukti kita sudah lampirkan bukti ke pihak atau Tokopedia nanti pihak Tokopedia nanti pihak Tokopedia akan meninjau bukti yang kita lampirkan jika menurut Tokopedia bukti kita lampirkan itu valid maka mereka akan memenangkan kita dalam sekitar ini tapi jika bukti yang kita upload untuk Tokopedia tidak valid maka Tokopedia tidak dapat membantu kita dalam masalah ini jadi Tokopedia akan meneruskan uangnya ke penjual dan kita tidak bisa melakukan komplain jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa video unboxing itu penting jadi bagi kawan-kawan yang baru belanja online jangan lupa buatkan selalu video unboxing saat barangnya diterima untuk melihat perkembangan kasusnya nanti kawan-kawan bisa klik di transaksi kemudian lihat komplain nanti kawan-kawan bisa pantau terus perkembangan dari komplainnya di sini ini karena pasunya masih diproses ini masih diproses jadi masih dalam tahapan proses kalau memang komplainnya nanti diterima akan muncul pemberitahuan permintaan diterima jika komplainnya ditolak berarti permintaannya ditolak oke sekian video ini dibuat like kalau suka, dislike kalau tidak suka dan share jika memang ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati